Oleh karena Tari Topeng Sida Karya merupakan pertunjukan seni sakral, maka pementasannya selalu terkait dengan upacara keagamaan yang sedang diselenggarakan. Pertanyaannya, sejak kapan dan mengapa Tari Topeng Sida Karya dipentaskan? Babat Sida Karya menyatakan bahwa Tari Topeng Sida Karya ada kaitannya dengan Brahmana Keling, seorang pandita yang berasal dari Jawa Timur. Beliau adalah putra dang yang kayu manis atau cicit empu barada. Beliau disebut sebagai Brahmana Keling karena berasal dari sebuah daerah bernama Keling di Jawa Timur. Sejauh ini belum ada sumer yang menyebutkan nama asli beliau. Sejauh ini belum ada sumeran dari sebuah daerah bernama Tari Topeng Sida Karya. Disebutkan bahwa Brahmana Keling pernah melakukan perjalanan ke Madura, ke Bali, dan terakhir ke badan dan negara yang sekarang bernama Sida Karya. Pada suatu masa, Kerajaan Madura pernah lalai menyelenggarakan saji pepajegan yang merupakan upacara tarian persembahan kepada para leluhur. Karena yang berkuasa pada waktu itu kurang yakin terhadap akibat yang bisa ditimbulkan jika upacara tidak dilaksanakan, lagi pula rakyat Madura sudah merupakan tradisi warisan leluhur. Akhirnya terjadi kekacauan. Mendengar berita itu, Brahmana Keling lalu pergi ke Madura. Tiba di Madura, Sang Raja menyambung beliau sebagai banah layaknya menjamu seorang Brahmana. Saat itu, beliau banyak memberikan nasihat terutama untuk Sang Raja agar upacara saji pepajegan dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Awalnya, Raja tidak percaya pada nasihat yang diberikan Brahmana Keling, akan tetapi Brahmana Keling tidak putus asa karena beliau tahu bahwa Sang Raja selalu dibayang-bayangi rasa bimbang. Untuk membuat Raja Madura yakin, Brahmana Keling lalu menunjukkan kekuatan batinnya dengan cara menghidupkan kembali pohon pisang yang sudah layu dan mati. Selain itu, benang yang semula berwarna hitam dalam sekejap beliau ubah menjadi putih. Melihat keajaiban seperti itu, Raja Madura terperangah dan mulai yakin. Sejak saat itu, Sang Raja sangat taat menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Brahmana Keling dan bahkan menunjuk beliau untuk memimpin upacara di Madura. Sejak saat itu, upacara saji pepajagan mulai diselenggarakan lagi. Karena kerajaan kemudian kembali aman dan tenteram, beliau dijuluki sebagai Brahmana Wasaka. Kata Wasaka diperkirakan berasal dari kata Wajika. Beliau diberi julukan demikian karena apa yang beliau ucapkan dapat dibuktikan kebenarannya. Sekembalinya ke Jawa, ketika beliau sedang beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan panorama Selat Bali, tiba-tiba muncul ayah beliau yakni Dang Yang Kayu Manis yang kemudian bercerita panjang lebar tentang keberadaannya di Nusa Bali. Selain itu, ayah beliau juga bercerita tentang kerajaan Bali yang berpusat di Gel-Gel dengan rajanya yang disebut Dalam Watu Renggong. Pada waktu itu didampingi oleh Dang Yang Nirarta sebagai penasihat dalam bidang keagamaan dalam Watu Renggong hendak melaksanakan upacara Eka Dasarudera di Pura Besaki. Tertarik dengan cerita ayah beliau, Brahmana Keling kemudian menyeberang ke Bali untuk selanjutnya menuju Gel-Gel. Sesampai di Gel-Gel, Brahmana Keling mendapati keraton dalam keadaan sepi dan dalam Watu Renggong tidak ada di tempat. Brahmana Keling yang tiba dalam keadaan lesu-lusuh dengan pakaian yang compang camping dan kotor, kemudian mendapat penjelasan dari pemuka masyarakat setempat bahwa dalam Watu Renggong dan Dang Yang Nirarta yang masih merupakan kerabat beliau sedang berada di Pura Besaki. Setelah tiba di Besaki dan mengaku bahwa dalam Watu Renggong adalah saudara beliau, masyarakat setempat tidak percaya dan bahkan tersinggung karena menurut mereka tidak mungkin junjungan mereka memiliki saudara yang penampilannya seperti pengemis. Akan tetapi, Brahmana Keling tetap bersikeras ingin bertemu dan beliau berhasil masuk ke dalam Pura. Akhirnya, karena kelelahan, Brahmana Keling langsung menuju ke pelinggih Surya Chandra dan duduk beristirahat di situ untuk melepas lelah. Beberapa saat kemudian, Dalam Watu Renggong datang. Begitu melihat Brahmana Keling duduk di pelinggih Surya Chandra, beliau kaget dan marah. Prajurit pun segera dipanggil untuk mengusut siapa sebenarnya orang yang lancang duduk di atas pelinggih itu. Prajurit yang dipanggil menjelaskan bahwa orang itu sejak tadi memaksa untuk masuk dan ia mengaku sebagai saudara dalam Watu Renggong dan Dang yang nirarta. Tidak ada yang tahu bagaimana orang itu tiba-tiba sudah ada di atas pelinggih Surya Chandra. Mendengar penjelasan prajurit Dalam Watu Renggong semakin marah, lalu memerintahkan untuk mengusir orang yang diduga gila itu. Namun, Brahmana Keling manut saja ketika diusir karena Dalam Watu Renggong sudah tidak mengakui beliau sebagai saudara lagi. Tetapi sebelum meninggalkan Besaki, Brahmana Keling melontarkan kutukan yang artinya kurang lebih bahwa upacara yang akan dilaksanakan di Pura Besaki akan terbengkalai, bunga-bunga akan kekeringan, rakyat akan diserang wabah penyakit, panen di Santero Bali akan gagal karena serangan hama dan penyakit. Mendengar kutukan Brahmana Keling yang bagaikan suara petir di siang bolong, semua orang menyaksikan dengan mulut menganga, terpaku dan tak berkutik sedikitpun. Lalu, Brahmana Keling meninggalkan Besaki menuju Barat Daya. Akhirnya, Brahmana Keling sampai di Badanda Negara, yaitu Desa Siddharia sekarang. Badanda Negara berasal dari kata Badanda yang berarti Badanda atau Pandan, dan negara berarti wilayah. Badanda negara adalah suatu wilayah di mana bajak tumbuh pohon pandan. Di sana beliau lalu membuat pesangrahan atau peseraman sebagaimana layaknya seorang Brahmana. Tak berapa lama setelah Brahmana Keling meninggalkan Pura Besaki, Jagat Bali, terutama Gel-Gel dan sekitarnya, berangsur-angsur menampakkan situasi yang tidak menyenangkan. Seperti kutukan Sang Brahmana Keling, pepohonan yang berguna bagi pelaksanaan karya Ikeda Serudera di Pesaki, seperti kelapa, pisang, padi, sayuran, dan sebagainya, semua layu. Buah-buahan berguguran, wabah dan hama seperti ulat, tikus, dan lain-lain semakin banyak dan ganas menyerang tanaman para petani. Bumi seketika menjadi kering kerontang, wabah penyakit pun menyerang penduduk. Pertengkaran antar pengayah di Pura Besaki tiba-tiba terjadi karena alasan-alasan sepele hingga keadaan menjadi kacau balau. Karena sudah tidak mungkin untuk diteruskan, maka pelaksanaan karya Dibesaki urung dilaksanakan. Melihat kenyataan itu, Dangyang Nirarte diminta oleh Dalem Watu Rengong untuk melakukan upacara pembasmian. Namun, apa yang dilakukan oleh Dangyang Nirarte sia-sia bahkan terkesan, masalah semakin menjadi-jadi. Dan karena keadaan jadi semakin buruk, akhirnya Dalem Watu Rengong turun tangan. Pada suatu malam, beliau mengadakan tapa semadi di Pura Besaki. Dalam tapanya, beliau mendapatkan poisi bahwa beliau berdosa karena telah mengusir saudara beliau dengan cara yang hina dan ditegaskan bahwa hanya Brahmana Keling yang dapat mengembalikan keadaan seperti sediakala. Pada hari berikutnya, dalam Watu Rengong langsung memanggil Patih Agung Igusti Agung Petandakan dan para Patih lainnya seperti area pengalasan, area ularan, dan lainnya, termasuk para penggawa untuk mengadakan sidang. Dalam sidang tanpa agenda itu diputuskan untuk segera menjemput Brahmana Keling yang telah diusir dari Pura Besaki karena hanya beliau yang dapat mengembalikan keadaan seperti sediakala. Pada waktu itu sudah diketahui bahwa Brahmana Keling sedang berada di Bandar dan Negara yaitu di pesisir selatan Kalipaten Badung dan yang menjadi anglurah di Bandar dan Negara adalah Igusti Tegah Khori. Maka berangkatlah rombongan yang ditugaskan untuk menjemput Brahmana Keling ke Bandar dan Negara. Pertama-tama mereka meluju ke Raton Tegah Khori untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Akhirnya mereka diarahkan untuk menuju Bandar dan Negara. Sesampai di Bandar dan bertemu dengan Brahmana Keling, mereka langsung mengaturkan sembah sujud, mohon ampun sekaligus menceritakan tentang maksud kedatangan mereka menghadap beliau. Sesuai dengan perintah dalam waktu renggong, Brahmana Keling dimohon untuk bersedia kembali menghadap dalam waktu renggong secepat mungkin. Setelah itu, Brahmana Keling mempersilahkan mereka untuk kembali lebih dulu dan Brahmana Keling akan menyusul kemudian. Tidak ada yang tahu bagaimana cara Brahmana Keling pergi ke Purwobesaki sehingga beliau bisa sampai lebih dulu dibandingkan dengan rombongan yang menjemput beliau. Setiba di Purwobesaki, Brahmana Keling disambut selayaknya tamu kebesaran dan beliau diperlakukan dengan sangat sopan, ramah, dan hormat. Dalam pertemuan Brahmana Keling dengan Dalam Watu Renggong yang juga disaksikan oleh Dang Yang Nirarta, dikatakan bahwa apabila Brahmana Keling mampu mengembalikan keadaan jagat Bali seperti sedia kala, Dalam Watu Renggong bersedia mengakui bahwa Brahmana Keling memang saudara Dalam Watu Renggong. Mendengar perkataan Dalam Watu Renggong Brahmana Keling lalu hening sejenak tanpa sarana dan sesajen apapun. Beliau mengucapkan mantra-mantra dan dengan kekuatan batin yang luar biasa kemudian terjadi keanehan-keanehan antara lain ayam yang sebelumnya bukan berbulu putih jadi berbulu putih, pepohonan kelapa yang layu tanpa buah seketika berubah jadi subur dengan buah yang lebat. Begitu pula halnya dengan pepohonan pisang. Selain itu, hama tikus, wereng, walang sangit, ulat, dan sebagainya lenyap seketika. Penduduk yang diserang wabah penyakit pun seketika menjadi sehat. Apa yang diucapkan oleh Brahmana Keling betul-betul terbukti sehingga Dalam Watu Renggong dan Dang Yang Nirarta setahadirin yang menyaksikan jadi takjub. Akhirnya, sesuai janjinya dalam Watu Renggong mengakui Brahmana Keling sebagai saudara beliau. Setelah keadaan benar-benar pulih, karya agung Eka Dasarudera akhirnya berhasil diselenggarakan pada Purnama Sasih Kedase tahun 1515. Oleh karena Bali sempat dilanda kegeringan, maka dalam karya agung Eka Dasarudera itu juga dilaksanakan upacara Nangluh Merana. Dengan suksesnya pelaksanaan upacara Eka Dasarudera, maka selain menganugerahkan gelar dalam Sida Karya kepada Brahmana Keling, atas nasihat Dang Yang Nirarta dalam Watu Renggong juga mengeluarkan perintah agar mulai saat itu dan selanjutnya bagi setiap umat Hindu di seluruh jagad yang melaksanakan upacara wajib nunas atau mohon tirta penyidak karya kepeseraman dalam Sida Karya supaya upacara yang dilakukan menjadi Sida Karya atau berhasil. Terima kasih telah menonton!